Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya pendanaan dari luar negeri yang diterima bendahara 21 partai politik di tanah air selama periode 2022-2023. Meski tak merinci daftar partai politik yang dimaksud, PPATK memastikan terjadi peningkatan transaksi dari luar negeri dari tahun 2022 dan 2023. Selain penerimaan dana luar negeri juga meningkat pada dua tahun terakhir. PPATK juga melaporkan adanya peningkatan pembawaan uang tunai di wilayah pabean selama 2023. Yang kedua, parpol-parpol pendukung atau berhasil seperti apa? Ini dari 21 partai politik kita temukan, itu tahun 2022 itu ada 8.270 transaksi. Kemudian meningkat di tahun 2023 ada 9.164 transaksi. Jadi mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana dari luar negeri ya. Teman-teman bisa lihat di sini, di tahun 2022 penerimaan dananya hanya 83 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 195 miliar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.